Hai guys, apa kabar? Balik lagi di video keseharian Ika Yanuar. Di video kali ini, aku itu mau masak buat sarapan suami aku. Kebetulan tadi pagi itu suami aku minta dibuatkan telur orak-arik teri gitu. Nah, buat kalian yang penasaran kayak apa sih caranya aku masak, tonton video ini sampai habis ya besti-besti aku. Oke guys, kita langsung aja ke videonya. Nah, disini aku sudah siapkan bahan-bahan utamanya. Ada teri, ini terinya seberat 1 ounce. Udah aku bersihkan kepalanya dan aku cuci sampai bersih ya teman-teman. Selanjutnya, disini aku pakai 4 butir telur supaya nanti hasil telur orak-ariknya itu jadi banyak ya. Kalian bisa sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Dan untuk bungunya, disini juga aku pakai 6 butir bawang merah, kemudian sekitar 10 siung bawang putih. Ini kebetulan aku pakai juga yang kecil-kecil jadi terlihat banyak ya teman-teman. Dan ada cabai, ini sebanyak 16 buah. Teman-teman bisa sesuaikan untuk tingkat kepedesannya, cabainya bisa dikurangi atau ditambah. Kalau teman-teman suka lebih pedes, boleh ditambah ya. Oke guys, kita lanjut. Nah, disini aku mau potong-potong bumbunya ya. Pertama sini aku mau potong dulu nih bawang merahnya. Karena untuk bumbunya itu semuanya diiris. Jadi, ya kalian boleh iris sesuai selera. Nanti aku skip aja videonya, biar lebih cepat ya durasinya. Oke guys, ini bumbu-bumbunya sudah aku potong-potong. Kita sisihkan dulu ya guys. Nah, di wadah ini, karena ini wadah bersih ya teman-teman. Aku mau pakai buat kocok telur. Supaya nanti langsung kita cemplungin ke dalam wajan gitu ya. Oke, teman-teman. Kita kocok ya. Ini enggak aku tambahin apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah dikocok. Kita sisihkan dulu ya. Oke guys, ini aku udah siapin wajan di kompor. Kita panasin, kita hidupin. Kita panasin dulu wajannya. Terus kita tambahkan minyak ya. Aku pakai minyak jelanta aja. Kemarin bekas goreng ikan ya. Baru dipakai sekali, jadi enggak apa-apa. Kita pakai aja. Di sini pertama aku mau goreng dulu si telurnya ya. Kita buat telur orak-arik dulu. Kalau udah panas, langsung kita masukin aja si telurnya ini. Kita mau bikin telur orak-arik dulu. Pakai api kecil aja, supaya hasil telur orak-ariknya itu bagus ya. Enggak gosong ya. Kalau udah sekiranya ngeset telurnya, baru deh kita aduk-aduk. Kita pecah-pecahin. Kalau udah kayak gini, kita angkat dulu. Sisihkan dulu ya guys. Kita langsung mau goreng terinya. Kita panasin dulu minyaknya. Nah ini minyaknya udah panas ya guys. Langsung kita masukin aja terinya. Disini kita goreng terinya sampai keriuk ya. Sampai kering gitu. Oke guys, ini kalau terinya udah kayak gini. Ini udah mulai kristi ya. Ini kita aduk-aduk bentar dulu. Baru langsung kita angkat ya. Jangan terlalu lama, karena takutnya juga gosong. Aku pakai wadah. Padi. Gak apa-apa ya. Oke. Kita sisihkan dulu. Matiin dulu kompornya, karena aku mau kurangi minyaknya ya. Oke guys, ini udah aku kurangi minyaknya. Terus kita hidupin deh kompor dan kita panaskan lagi minyaknya ya. Karena ini minyaknya tadi sudah panas jadi gak terlalu lama ya. Kita langsung coba masukin aja bawang merah. Sama bawang putih ya guys. Kecilin api. Kita tumis sampai bawangnya ini wangi dan mateng ya. Nah, ini aku udah masukin cabai ya guys. Kayaknya tadi ini aku lupa pencet tombol videonya. Jadi kayaknya untuk proses masukin cabainya itu kesekit gak apa-apa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau cabai sudah masuk, sudah ditumis sampai layu, baru kita masukkan terasi. Kita bawa-bawa-bawa kan begini ya. Aku pakai terasi rombok ya. Kalau teman-teman pakai terasi ABC, itu teman-teman bisa dipakai satu bungkus terasi ABC ya. Kita aduk-aduk. Sampai rata. Masukkan garam. Mie cin. Dan aku juga pakai saus tiram ya guys. Kira-kira satu sendok makan aja saus tiramnya. Terus kita aduk sampai rata ya. Setelah itu baru kita masukkan. Telur yang sudah digoreng tadi. Aduk lagi sampai rata. Rasanya masih kurang nandang. Kayaknya dominan cabai. Jadi aku mau tambahin lagi saus tiram. Satu sendok makan lagi kira-kira ya. Sendok makan. Biar nggak terlalu kering. Sebelum masukkan teri kita kasih air sedikit aja. Gedein api. Di tujuan kasih air ini supaya bumbunya meresap ya guys. Ini rasanya lebih endel. Cek rasa lagi guys. Sudah mulai mantep. Tapi aku mau tambahin sedikit garam. Kira-kira setengah sendok teh ya. Kita tunggu sampai kadar airnya ini berkurang. Baru kita masukkan teri. Jadi nanti terinya tetap crispy aja. Kalau udah kayak gini. Kita langsung masukkan deh. Teri yang sudah kita goreng. Kita aduk. Sampai tercampur rata. Kalau udah kayak gini. Sudah matah ya guys. Langsung kita matikan senter aja. Dan siap kita angkat. Aku langsung angkat aja. Karena suami aku sudah menunggu ya. Mau sarapan katanya. Habis langsung mandi. Jadi aku mau angkat. Dan langsung kita kasih ke mas suami. Kita angkat segini aja dulu deh. Dan ini dia guys. Telur orak arik terinya sudah matang. Siap disajikan. Ini tuh enak banget guys. Kalian wajib banget coba. Terima kasih sudah melonton video ini. Semoga kalian suka. Dengan resep kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.